Untuk penjagaan kita ini eh, jadi sebabnya ada steering committee, yaitu jadwal puasa berkali hal-hal FH63. Saya wakil Sarawak, dalam meeting pertama saya pada, kalau kita nak ucapkan hal perlembagaan, hal-hal Sarawak, mesti rujuk kepada perlembagaan Malaysia dan perjanjian Malaysia FH63. Udah siap ada, mesti semangat perjanjian Malaysia FH63 yang ambil kira, jangan ditulang, kenapa siapa, perjanjian Malaysia FH63, siapa, Malaysia? Nah, nah, Malaysia dah disebabkan oleh perjanjian Malaysia FH63 dan Malaysia FH63. Maka kita kata, kalau nak melihat kuasa kita, rujuklah kepada perjanjian Malaysia, selain dalam perlembagaan, ia, ia, kena kita nakkan kuasa kita, bahagian yang telah terhakis. Ya, perjuangan kita, supaya Malaysia menjadi negara yang kuat, janganlah sawak macam anak diri, sawak seboleh dia anak diri, yang partner. Apabila, apabila aku, mati hidup bersama, yang partner macam kita dengan bini, bahagian. Kita dengan bini adalah partner dalam perangka, agreementnya adalah akan nikah. Apabila, kau kan ingatlah sah, sah lah agreementnya, takkan bini dengan lagi. Tak, tak? Jadi, kita kongsi, rezeki sama kongsi, susah sama kongsi. Dan dua, kalau yang baik kongsi, takkan lagi dengan bini, ya, nama partner. Ini boleh dia nak diri, sebabnya, kita kata, kalau partner, mesti ekor perjanjian. So, subat nikah, si, ikhli, gak? Tak boleh. Subat nikah, ada si, ha? Si, pakai subat nikah. Kalau si, pakai, nampaklah, cari lain lagi, ha? Ini boleh, raya? Si, boleh. Kena subat nikah, yang subat, yang wajib, yang tanggap partner, lelaki bini. Macamnya, di Malaysia. Subat nikah kita, relation agreement. Lelaki bini, yang alas menanjau, Malaysia, Malaya, Sarawak, Sabah. Ya, cara kita, untuk membangun ke negara. Sebablah, sebablah yang kita GPS, ada penderian kita, bu. Tahniah kepada MP-MP kita, ya.